Oke teman-teman sobat, kalau kita udah ngomongin Valentine, nanti kita bakal ngomongin tentang GBC, RS Golden Beauty Chess, kita bakal ngomongin tentang GHC, Golden Heart Install, dan tentunya, karena ini Valentine, it's all about gems, ini semuanya berkaitan sama gems. Ngomongin soal Valentine, teman-teman sobat, sama seperti tahun kemarin gue udah ngomong sama kalian, it's all about gems, gak lebih gak kurang ya, gak salah gak bener pokoknya, itu tuh semuanya tentang gems. Mungkin teman-teman udah liat ya, beberapa hari ke belakang ini, atau beberapa minggu ke... Udah 2 tahun bahas Gerotopia dengan cara yang sama mulu, aduh, ini 2022, yuk berubah, kita cari perspektif baru. Halo teman-teman sobat zoe, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Segendut, baru host ganteng kalian, Anggah The Zodiacs. Nah, bentar ya, ini bakal jadi intro yang sedikit lebih panjang. Ini adalah video persiapan profit event Valentine Gerotopia tahun 2022, part pertama. Tapi, teman-teman sobat zoe, kita bakal coba liat ini dari sudut pandang yang sangat berbeda. Tenang aja, karena ini masih part pertama, yang newbie friendly masih bakal dikasih kok, tentang apa itu Valentine, bagaimana cara ikutinnya, apa yang harus kalian beli, apa yang harus kalian cari, apa yang mungkin kalian dapatkan, bagaimana cara profitnya, dan apa persiapannya, semua bakal ada di video ini. Tapi gak banyak, gak kayak tahun-tahun kemarin. Jadi, kalau masih kurang informasinya, silahkan cek persiapan Valentine 2021 sama 2020 ya, masih sangat relevan. Yang mau langsung gua tackle di part pertama ini adalah si paling dan si worth it. Selama 3 tahun kebelakang gua main Gerotopia dan konten gua selalu berusaha untuk bikin video informatif agar orang yang main Gerotopia itu pengen main gamenya, karena memang gamenya yang menarik, bukan karena penghasilannya. Sayangnya beberapa oknum di luar sana, demi view, ngasih, suapin ke orang bagaimana penghasilan Gerotopia tanpa ngasih tau ilmunya kayak mana, resikonya kayak mana, dan ya jeleknya kayak gimana juga. Tenang aja, itu orang lain, bukan JSG. JSG bakal kasih tau sama kalian yang mana yang worth it, yang mana yang enggak, menurut pengalamannya sendiri, dan menurut kenyataannya seperti apa, ya udah terjadi di Gerotopia. Ini enggak ada lagi tuh yang namanya, terbang enggak, ini worth it enggak, itu worth it enggak, ini ini diinvestasiin bagus enggak, itu diinvestasiin bagus enggak. Kalian bakal dapat jawabannya di video-video gua, kira-kira kayak gitu ya. Dan pattern ini, enggak cuma buat valentine aja yang beberapa part ke depan, mungkin juga bakal gua masukin ke seluruh video gua ke depannya. Embrace yourself, it's 2022, JSG gonna be different. Semoga kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk di klik, di like di video ini, dan subscribe ke channel Jurnalasegedut, karena seperti biasa, teman-teman sobat zo, setiap 10.000 subscriber sekali, satu buah remen buat kalian. Langsung aja yuk, apa aja panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke iklan dulu, boy. Lupa gua ada iklan. Hashtag 24 Storage, boleh lah bang Malaysia yang satu ini. Semoga terima kasih buat teman kita satu dari Malaysia, OKBFG, udah mempercayakan P-Promo-nya ke Jurnalasegedut. Welcome sana serumpun, I love you. Nah buat teman-teman sobat zo, kalian pengen tempat word jasa yang mengkhususkan dirinya, untuk ngebantuin kalian farming. Nih, kalian wajib banget datang ke sini. Ke word QIHT by OKBFG. Word QIHT ini sekarang udah full adminnya, jadi nggak ada lagi kesempatan kita buat beli ini. Wajar aja lah ya, selain harga roomnya murah, mereka di sini memberlakukan deposit 150 WL, dan ada tax juga 40 WL per minggu, demi meninggalkan kualitas, dan demi biar dipercaya sama kalian. Adminnya rajin nggak bawa? Ya rajin lah, lihat aja. Setiap ada room, ada WL di dalamnya. Dan mereka ini kerja pagi, siang, sore, malam. Ini gue nge-record jam 2.51 pagi, masih ada admin yang siap buat ngerjain jasa buat kalian. Apa aja jasa ya bang? Ada nih, ada jasa gaud, ada jasa harpist, jasa nge-plan atau nge-supplies, dan jasa move block dan collect. Jadi mereka mengkhususkan diri, khusus untuk yang ngebantu orang farming aja nih. Nggak kemana-mana, nggak neko-neko. Yang beli room, dapat fokusnya support nggak bang? Dapet tuh fokusnya support di bawah. Masih kurang juga, diadain dice game di sini teman-teman SobatZo. Kalau onernya lagi ada, ada public juga nih. Kalau kalian yang mau nilipun, mau lockboard, mau ngapa-ngapain, ada public lock juga di sini. Exposure work? Wah, jangan ditanya. Hashtag 24 storage, nge-SB 1 hari 5-10 kali. Ya latak 40 per week, apa yang mau ditakutin sih teman-teman SobatZo? Jadi, kalau kalian pengen world jasa yang memfokuskan diri, buat bantuin kalian farming, ini kalian silahkan mampir ke sini, ke World QHT by OKBFG. Terima kasih. Hah, tahun ketiga, ngomongin tentang Valentine. Tapi ini gue belum cerita ke semua orang ya. Valentine tuh memberikan kenangan terindah, buat channel Jurnal Segendut. Karena gini, 2018 gue mulai main Grotopia, 2019 bulan 3, gue punya sisa jams 3 juta, gue ikutan event Valentine, dapet GHC, Golden Heart Crystal. Gue jual harganya 78 DL, masih gede banget DL-nya saat itu 78. Ditambah sama aset-aset gue, gue bilang, wah udah lumayan lah nih, gue udah bisa buka channel nih. Gue buka lah channel Jurnal Segendut ini, gue khususkan buat Grotopia. Ternyata, gue banyak main game lain di channel ini. Tahun 2020-2021, modal 5 juta, modal 15 juta, nggak dapet. Ini modal 19 juta, nggak tau deh, bakal dapet apa nggak. Nah, sekarang gue pengen jelasin dulu sama kalian, tentang GHC, tentang GBC, tentang Valentine ini, buat kalian yang belum pernah ikutan. Kalian akan mendengarkan ini, di video persiapan gue tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, lalu kalian juga mau ngadeng-ngadeng dari hampir semua orang ya. Gini teman-teman sobat soh. Jadi nanti, begitu mulai Valentine, di dalam store itu, lokal ada pack baru, yang namanya Valentine Goodies. Harganya biasanya Rp5.000. Nah, Rp5.000 jams ini, nanti isinya adalah 5 buah Golden Booty Chess. Nggak tau deh, kalau harganya naik tahun ini ya, gitu kan. Nah, teman-teman boleh pilih nanti, si Golden Booty Chess yang harganya Rp5.000, dapat Rp5.000, alias Rp1.000 ini, mau kalian jual langsung, atau mau kalian gacain. Kalau mau gacain, ya tinggal kalian taruh aja, kalian pukul. Kalau misalnya hoki, nanti dapat GHC. Apa itu GHC? GHC itu adalah item Elite Global, item untuk Legendary Titel, item untuk BK item Golden. Harganya mahal, ber BGL-BGL, ber BGL-BGL, gitu. Nanti, kalau misalnya, udah kalian dapet, kalian mau simpan jadi investasi, juga nggak apa-apa, karena nanti harganya bakal naik terus itu, karena item sangat dibutuhkan. Dan karena, yang dibutuhkan adalah gems, artinya kalau misalnya, kalian pengen profitan, sebelum event Valentine, kalian tuh harus ngumpulin gems sebanyak-banyaknya. Lalu, nanti kalian tinggal beliin aja GBC. Serah deh, kalian mau jualnya kayak mana. Pokoknya juallah secepat mungkin, saat harganya masih tinggi. Udah, gitu doang. Gitu doang persiapannya. Intinya, lu siapin gems, kalau lu mau persiapan, eh lu nggak mau ikutan valentinenya, lu jual secepat mungkin, gems lu. Kalau lu pengen ikutan valentine, lu belilah itu, si Golden Booty Chess, atau valentine goodies. Harga Rp5.000 dapat Rp5.000, belilah sebanyak-banyaknya. Mau lu jual, juallah cepat. Atau, lu mau gaca, gacainlah semoga dapat GHC. Itu katanya. Termasuk kata-kata gue juga. Dan gue punya perspektif baru di tahun 2022. Ini tahun kemarin udah dibilangin, cuma pada nggak ngegubri, seujung-ujungnya hari pertama, tahun 2021 ya, hari pertama valentine harga GBC berantakan. Gini coy. Orang, ini kita bener, bener, kita ngebeli GBC dengan menggunakan gems. Sebener, tapi yang beli GBC, yang pake gems, bakal kalah sama satu orang. Bakal kalah sama mereka, yang beli GBC pake WL. Nah, lu kan nanti ini mulai nih, valentine mulai, beli GBC. Wah, mantep nih coy. Profit banyak coy, profit banyak. Ini lu beli-beli, butuh waktu. Beli-beli ini butuh waktu coy. Selagi lu beli-beli, orang udah mulai nge-SB. Sell GBC. Gitu, secepat mungkin untuk nyari orang yang pengen gaca, sepert mungkin yang gatel gaca. Ya kan? Itu lu ada keirangan market. Begitu lu, lu, dan lu yang punya banyak gems yang udah pegang GBC banyak, masuk ke market barengan, mangsa manisnya udah dimakan duluan sama yang beli GBC tahun-tahun maren. Nah, lu pada rebutan udah tuh jual GBC, dimanfaatin sama pembeli, dimurah-murahin. Akhirnya harganya makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Tuh, nggak big brand. Wah, kalau gitu bodoh-dobang, nggak kita nyiapin gems, nyiapin WL aja, beli GBC dari sekarang. Ya nggak juga, Bangke, kalau udah sekarang tuh terlambat. Abang, buildnya tuh kemarin, jauh-jauh hari, sekarang udah terlambat, ya udah mahal, ya nggak? Nah, big brand momennya kayak mana? Tetep, kalian siapin gems buat persiapan Valentine, tapi belum tentu GBC yang mau kalian beli. Jangan hanya GBC doang, fokus kalian ingat, oi, di dalam store itu banyak pack, termasuk pack yang ada di Zoomarnya udah ada berapa banyak. Ada SSP, ada RSP, ada crime, ada gala, ada surgery, ada pain, ada apa lagi, ada apa dengan cinta, begitu-begitu kan. Nah, kalau nanti elu udah mulai Valentine-nya, elu belilah GBC semua elu. Cuma jangan banyak-banyak dulu, balapan dulu jualan namanya lain, liatin marketnya. Kalau ternyata bagus, lu lanjutin, kalau nggak bagus, stop, pindah, cek yang pack lain. Nih nanti nih, surgery ini, bakal ada yang baru namanya tuh nih, yang love my led. Ini khusus Valentine doang adanya. Nah, ini orang nyari. Tertakutnya orang pada nyari ini, harganya kan mahal ya, kalau misalnya orang nyari. Kalau ternyata mahalnya lebih mahal daripada red GBC, ngapain lu capek-capek beli GBC? Mendingan lu di market sini saja. Apalagi kalau jems lu nggak banyak, liat-liat market dulu, pastikan lu dapat the best red jems yang lu dapetin. Baru big brand moment teman-teman. Ngapain kita balapan jualan GBC, sama orang lain, yang notabene udah banyak banget. Kalau harganya menurun, mendingan kita jualan pack lain, yang notabene lebih sedikit, pesaingannya kita bisa neken harga. Karena hukum ekonominya begitu. Semakin banyak barang di pasar, pembeli makin enak neken penjual. Wah, aku jual GBC, aku jual GBC, jual GBC, 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 GBC semua. Pembelinya, lu mau harga berapa? Segini per segini? Ah, di sana lebih murah. Mau nggak lahir segitu? Nggak mau? Yaudah, gua pindah aja. Diteken nama pembeli, Nah, kalau misalnya kita bisa ngejaga harga GBC dengan baik, ya kan? Nggak terlalu bandang, nggak terlalu sedikit, big brain, pembeli juga nggak berani neken penjual. Salah-salah penjual bisa neken yang beli. Bang, mau beli GBC? Berapa per berapa? Sekian per sekian? Wah, nggak bisa kurang ya? Nggak bisa, lu sama yang lain aja. Ya lain juga sama jualnya harga segitu. Terjaga harganya. Nah, jangan sampai pasar itu selalu dibanjiri sama satu item aja, bikin timpang ekonomi. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen profitan dari ngebeli-beliin GBC. Pasti ada yang ngomong, worth it nggak bang? Anggap berapa ratus ribu gems? Nih, gua dengerin gua ngomong ya. Selama gems lu, lu pake saat lagi valentine, dan lu dapat rep yang bagus daripada hari biasanya, berapapun gems yang lu miliki, itu worth it, teman-teman SobatZo. Nggak ada yang nggak worth it. Ya, jangan mikir dari itu orang dapat profit berapa, lu cuma dapat segini. Nggak. Selama lu udah dapat lebih banyak daripada penghasilan lu biasa, lu tuh udah worth it banget. Mereka kayak gitu. Sekarang kita pindah nih, bergeser dikit ke si paling investasi. Nge-fap dulu gua, gila. Udah sebangga mulut gua coy. Beberapa waktunya lalu, harga McPlane, Rayman sempat turun. Teman-teman ingat ya, McPlane tuh turun ke 70-an, 73-72 DL, Rayman tuh ke 190-an DL. Orang panik tuh pada jual-jualin. Karena katanya pada mau, beli GHC nanti buat investasi gitu kan. Nah, kalau orang yang punya banyak seradah, ya nggak? Hilangan 1-2 biji buat beli GHC emang nggak masalah ya nggak? Nah, ada temen kita, beberapa temen-temen kita yang, Bang, aku nih baru beli McPlane harga 80 DL, baru beli 3 hari. Belum bisa berbentuk profitin kan? Terus harganya turun bang. Kata orang buat beli GHC. Aku juga bang, aku jual McPlane ku 3, Rayman ku 1. Aku mau investasi GHC. Kalau nggak cukup, nanti aku bakal jual farm ku juga. Terus tak tanyain toh. Terus lu profitan apa selama lu pegang GHC? Nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting punya GHC. Nanti harganya juga bakal tinggi. Aku bisa lazy profit. Bro, males sama bodoh itu bedanya tipis. Cuma yang satu bisa diobatin, yang satu enggak. Ya, bodoh itu bisa belajar. Kalau males nih nggak ada obat. Lazy profit, itu bukan lazy profit, itu memaksa biar lu bisa lazy profit. Ya nggak? investasi boleh lu lakukan dengan dana yang dingin. Itu hukumnya, sayang. Ini contoh-contoh orang beli kartu Pokemon nih. Gara-gara harganya mahal, investasi ngorbanin duit makan. Begini nih. Gini teman-teman Sobazo. Buat teman-teman yang kepengen nge-investasiin GHC, itu nggak salah. Tapi pastikan, itu tidak mengurangi, atau tidak menghilangkan profit utama kalian yang biasanya. Masa iya kalian mau cengok? Kecuali kalian nggak punya waktu main GT. Pengen vakum main GT. Terserah deh. Tapi kalau kalian masih pengen main Grotopia hari-harian, masih pengen profitan, sedangkan kalian nggak ada dana lagi, nanti kalian bakal tergoda untuk ngejual GHC kalian dengan harga yang nggak semestinya. Ya malah kalian nggak bisa ngedapatin lagi investasi kalian sebelumnya itu. Make plan Rayman kalian itu nggak bisa kalian beli lagi karena harganya udah keburu tinggi. Jadi, tolonglah. Selalu utamakan pendapatan harian kalian dulu, baru ngomongin soal investasi. Selain itu juga, teman-teman Sobazuk, nggak ada yang bisa menjamin kalau harga GHC bakal stabil dan tinggi terus-terusan. Iya, memang ini barang dibutuhkan. Secara 5W1H-nya, dan situasi kondisi toleransi, pandangan, dan jangkauan dari item ini bagus. Cuman ada yang namanya manipulasi, ada yang namanya glitch, ada yang namanya hoax di Grotopia yang harus kalian perhitungkan juga. Ya, begitu nanti ada hoax, wah gila GHC di dupe gitu misalnya kan. Nggak ada sebenarnya dupe. Cuman orang percaya, lu pada ketrigger. Orang pada percaya, ada yang percaya karena dia bodoh, ada yang percaya karena dia memanfaatin situasi untuk ngebeli GBC. Eh, GBC, GHC yang lebih murah. Wih ya, cuy, gila. GHC di scale, GHC di glitch, GHC di dupe. Padahal dia aslinya mau beli murah. Eh, kalau lu nggak tahan mental sebagai seorang investor, wah udah, harga murah pun lu jual karena takut tadi. Jadi, investasi itu nggak cuma tentang berapa dana yang lu punya, tapi seberapa paham lu sama item yang mau lu investasiin ini. Dan sini kita udah dapet tiga ya, kesimpulannya. Pertama, betul persiapannya gems dan hanya gems saja untuk sekarang, untuk teman-teman. Tapi, dari gems ini tidak selalu harus kita belikan GBC tergantung dari pack mana yang bagus. Kita akan cek sendiri harganya karena setiap menitnya bakal berubah harganya ini tergantung pembeli sama penjual. Yang ketiga, tentang investasi. Kalau kalian punya dana dingin, investasi lah. Tapi, investasi nggak akan selalu berhasil. Kalau ada investasi yang 100% untung, pak saya sudah kaya raya. Kalau lu blunder, salahin diri lu sendiri. Itu pilihan lu. Jangan salahin orang. Berapi ya, menurut Bang Aga? Iya. Habisnya kayak gimana, pak? Saya newbie friendly. Cuman, saya ngasih video tentang informasi. Orang lain ngasih video tentang hasil. Orang semua tahu hasil, tapi nggak tahu informasi sama ilmunya. Kan saya bete. Nah, kalian akan melihat ilmu-ilmu seperti ini nggak cuma di persiapan Valentine doang. Tapi, di video persiapan-persiapan lainnya. Dan, di hampir semua video yang kedepannya bakal gue masukin. Mohon maaf kalau gue mulutnya berapi. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di lay ita ala. Gue nggak ada niatan mau nyinggung. Gue cuma ngomongin kenyataan. Tuh, gimana? Enak nggak kena ketan nggak pahaya kelapa? Ini baru part pertama. Part keduanya akan hadir lebih cepat dari biasanya, teman-teman sobat. Jadi, silakan tanyakan apapun yang mau kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan, tanyakanlah sepadat mungkin. Siapa tahu gue bisa bahas itu di next video. Tapi, gue punya bahasan lagi di next video. Kita bakal bahas tentang Red, James, Kepek, dan segala macemnya. Dan apapun yang mau kalian tanyakan itu. Itu aja buat video kali ini. Daripada ntar makin panas, makin berapi di mulut gue. Nah, sekarang gue Angga The Zodiac. Terima kasih banyak udah menonton. Sekarang gue Angga The Zodiac pemenuh diri. Sampai ketemu kita di video dalam berikutnya. Buzes. Buzes.